Assalamualaikum kembali lagi dengan channel Andri Weka kali ini saya akan coba membahas ataupun mereview sebuah obat untuk mengatasi sesak nafas dengan merek neonafasin tablet sesak nafas atau yang dalam bahasa medis disebut dysnea adalah kondisi kesehatan dimana seseorang mengalami kesulitan bernafas beberapa orang yang mengalami kondisi ini menggambarkannya sebagai sensasi yang membuat tubuh seakan membutuhkan udara lebih banyak dada menyempit serta merasa tidak berdaya dysnea atau sesak nafas adalah kondisi yang tidak nyaman bahkan menyakitkan biasanya ini menjadi gejala atau tanda adanya penyakit atau gangguan kesehatan bukan hanya itu melakukan aktivitas tertentu juga dapat menyebabkan sesak nafas seperti olahraga terlalu berat serta berada di ketinggian kondisi ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu jenis akut dan kronis sesak nafas akut terjadi ketika kesulitan bernafas terjadi secara mendadak dan dalam waktu singkat sementara sesak nafas yang kronis biasanya terjadi dalam jangka waktu lama dan kemungkinan sering kambuh neonafasin tablet adalah obat untuk meringankan sesak nafas yang disebabkan gangguan pernafasan seperti penyakit asma bronchitis kronis dan empisema obat ini mengandung jad aktif teofilin dan efetrin HCL teofilin digunakan untuk mencegah dan mengobati gejala gangguan pernafasan seperti mengi sesak nafas dan sesak dada sehingga membantu pasien agar bisa bernafas lebih mudah sementara jad aktif teofilin dapat meredakan hidung tersumbat dan melebarkan saluran pernafasan neonafasin ini termasuk golongan obat bebas terbatas jadi apabila kalian ingin membeli di apotek ataupun di toko obat tanpa menggunakan resep dokter dalam perstrip ini berisi 4 tablet harganya sekitaran 2500 sampai 3500 rupiah untuk komposisi dari neonafasin tablet ini mengandung teofilin 130 mg dan efetrin HCL 12,5 mg dan untuk dosis dari neonafasin tablet ini untuk dewasa 1 tablet sebanyak 3 kali sehari sedangkan untuk anak-anak berdasarkan 6-12 tahun setengah tablet sebanyak 3 kali per hari atau menurut petunjuk dokter dan neonafasin ini dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan obat dapat diminum bersama makanan efek samping yang mungkin timbul ketika mengonsumsi obat neonafasin tablet ini yang pertama terima muntah mual sakit kepala detak jantung melebihi 100 kali per menit atau takikardia gangguan irama jantung diare jantung berdebar-debar kesulitan tidur dan petrikel jantung berdetak terlalu cepat dan perhatian khusus untuk ibu hamil dan menyusui anak-anak pasien lanjut usia pasien penderita kekurangan oksigen pasien penderita penyakit hati dan ginjal penyimpanan dari neonafasin tablet ini kalian cukup simpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius serta terlindung dari cahaya matahari langsung sekian dulu video review dari saya tentang neonafasin tablet ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami gangguan sesak nafas jangan lupa video ini kalian like share komen serta di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati